Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Frely Agustian dengan NIM F1E 221054 Saya merupakan mahasiswa semester 6, Prodi Teknik Elektro, Universitas Jami Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu, di video ini saya akan membahas tentang apa Ya, sesuai dengan judul, di video kali ini saya akan membahas tentang etika profesi Apa itu etika profesi, seberapa pentingkah, dan juga beberapa contoh pelanggarannya Yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari Poin 1, apa itu etika profesi Poin pertama yang akan saya bahas tentu saja tentang apa itu etika profesi Kata etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno Yaitu etos, yang berarti kebiasaan atau cara hidup Atau dapat diartikan sebagai nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia Kata profesi sendiri berasal dari bahasa Latin Yaitu profesio, yang berarti pengakuan atau penyataan publik Dalam konteks modern, profesi merujuk pada pekerjaan atau karir yang memerlukan pendidikan, pelatihan, dan komitmen Tertentu terhadap standar etika dan kinerja yang tinggi Jadi, etika profesi sendiri merujuk pada seperangkat nilai-nilai prinsip dan norma-norma moral Yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat Pertanggung jawab dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka Baik, kita masuk ke poin kedua Yaitu etika profesi terni elektro Etika profesi terni elektro menjangkau prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh seorang insinyur terni elektro Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Nah, di prinsip utama seorang insinyur Dalam etika profesi seorang terni elektro Ada lima poin utama Yaitu Pertama, integritas dan kejujuran Insinyur harus jujur dalam semua penyataan dan tindakan mereka Yang kedua, kompetensi Insinyur harus menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional mereka Yang ketiga, tanggung jawab profesional Insinyur harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka Dan harus memastikan bahwa solusi teknis yang mereka berikan aman Dapat diandalkan dan sesuai dengan standar industri yang berlaku Yang keempat, kerahasiaan Insinyur harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pekerjaan profesional mereka Kecuali jika diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkannya Yang kelima, kepentingan publik Insinyur harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Dalam setiap keputusan profesional Lalu, kode etik dalam organisasi profesional Seperti organisasi IEEE Mempunyai kode etik sendiri bagi anggota mereka Yaitu terdapat Satu, menghormati kewajiban kepada masyarakat, pengelangan, dan majikan Dua, menghindari konflik kepentingan yang dapat membahayakan penilaian profesional Yang ketiga, berupa untuk terus meningkatkan kompetensi profesional Dan yang keempat, membantu mengembangkan profesional dari rekan kerja dan bawah hat Dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Dari ketika profesi ini, masyarakat dapat menilai layak atau tidaknya seseorang dalam menjalankan pekerjaannya Dapat dilihat bahwa kabel yang terpasang terlihat sangat kusut Amburadul, yang dimana ini dapat membahayakan Dapat menyebabkan short circuit Kebakaran Apabila terjadi hujan dan petir, itu sangat berbahaya Tidak hanya dapat merugikan produsen, tetapi juga merugikan konsumen dan masyarakat sekitar Ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik Karena produsen ataupun insinyur terlihat kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya Baik, terima kasih Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Saya rasa teman-teman sudah cukup paham mengenai materi tentang etika profesi Khususnya dalam seni elektro Saya akhiri videonya dengan Wassalamualaikum Wr Wb